Intro Puluhan remaja di kota Medan, Sumatera Utara terlibat tawuran di tengah banjir luapan sungai Delhi. Tiga terduga berlaku, tawuran diamankan. Puluhan remaja kocar kacir akibat diserang sekelompok remaja lain di jalan komodor Laut Yosudarso, kilometer 14, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan, Labuhan, Kota Medan. Dua kelompok remaja berasal dari kawasan Saimati dan kawasan Martubung. Tawuran dilakukan di tengah banjir akibat luapan sungai Delhi. Tawuran bermula saat puluhan remaja Saimati datang ke kawasan banjir di Taman Maharani, Kelurahan Besar, terlibat pekelahian. Tiga remaja terduga berlaku tawuran diamankan relawan antisipasi solidaritas bencana atau rentan. Kita nggak tahu bahkan, anak-anak rame main-main. Tiba-tiba dari sebelah sana datang, anak-anak keluarga dari sana datang. Petro di tengah. Kita nggak tahu juga, kan? Kita fokuskan untuk antisipasi banjir. Itu anak sana-anak sana itu anak mana, Pak? Biasanya anak-anak keluarga. Sama anak-anak inilah, dekat kumpulan anak-anak, mencampur deh itu, Pak. Terduga pelaku tawuran akan dibawa ke kantor polsek pada Labuhan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara di Ibu Kota Pemirsa, dua kelompok remaja di Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur terlibat tawuran. Warga resa dan khawatir, ula pelaku tawuran salah sasaran dan merusak barang milik warga. Dalam video amatir, dua kelompok remaja berlarian dan saling serang saat terlibat tawuran di Jalan Raya Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur. Mereka membawa senjata tajam dan benda tumpul saat tawuran. Salah satu remaja saat berlari terjatuh, nyaris tertabrak motor. Sementara remaja lainnya terus berlarian di tengah jalan. Meski tawuran tak berlangsung lama, warga sempat ketakutan dan resah. Warga khawatir ulah pelaku tawuran salah sasaran dan merusak barang milik warga. Warga berharap agar polisi rutin patroli dan menindak tegas orang-orang yang terlibat aksi tawuran. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, tawuran antara geng motor dengan warga diwarnai dengan terbakarnya satu sepeda motor. Polisi harus melepaskan tembakan peringatan dan gas air mata saat membuarkan tawuran serta menangkap empat pelaku dengan barang bukti anak panah lengkap dengan ketapelnya. Tim penikam dan Patmor 631 Polrestabes Makassar melepaskan tembakan peringatan dan gas air mata untuk membubarkan warga yang terlibat tawuran dengan geng motor di Jalan Dayeng Tata, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Saat menyisir lokasi, polisi mendapati dua pelaku tawuran yang bersembunyi dalam rumah warga. Keduanya tidak bisa mengelak karena turut ditemukan anak panah dan ketapel yang baru saja digunakan menyerang lawannya. Sementara dua pelaku lainnya ditangkap saat polisi merazia pengendara yang melintas di sekitar lokasi tawuran. Saling serang ini berawal dari penyerangan geng motor terhadap warga Jalan Dayeng Tata yang mendapat perlawanan. Akibatnya satu sepeda motor milik geng motor dibakar warga. Karena dikatakan bahwa telah terjadi perang kelompok di daerah perang tambung melibatkan baik warga kemudian adanya penyerangan yang dilakukan oleh, yang diduga sebagai geng motor. Diduga penyebab tawuran ini berawal dari saling ejek di media sosial antara geng motor dengan kelompok pemuda yang tinggal di Jalan Dayeng Tata. Empat anggota geng motor beserta barang bukti yang ditemukan di lokasi kemudian di gelandang ke Polrestabus Makassar untuk diperiksa lebih lanjut. Masih dari Makassar di tempat yang berbeda yakni di kampung Leping polisi juga menggagalkan tawuran. 13 pemuda ditangkap dan sejumlah senjata tajam disita. Pemak-emak di kampung Leping, Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini meneraki petugas polisi saat setelah melakukan penangkapan pemuda yang kendak tawuran. Adanya protes emak-emak ini, petugas polisi tetap membawa para pelaku tawuran dan meminta para emak-emak membubarkan diri. Diketahui 13 pemuda yang bersembunyi di permukiman ini diomankan petugas gabungan dari unit Jatan Ras bersama penikam Polrestabus dan Polda di kampung Leping, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, seni malam. Selain mengamankan 13 pemuda, polisi juga mengamankan senjata busur dan anak panah yang akan digunakan untuk tawuran. Kami dari aparat gabungan Polrestabus Makassar serta dari tim Patmur Polda, Sulawesi Selatan telah mengamankan diduga 13 orang pelaku perang kelompok yang terjadi di Kota Makassar, tepatnya di Kecamatan Leping, Kota Makassar. 13 pelaku tawuran beserta barang bukti diserahkan ke pihak penyidik Reskrim Polrestabus Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut. Laga final futsal tingkat desa di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat berakhir dengan tawuran. Supporter saling serang hingga mengakibatkan salah seorang terluka di kepala terkena senjata tajam. Final futsal di desa Genereng, Kecamatan Sakrat Timur ini berakhir ricuh. Kedua supporter tiba-tiba mengamuk dan saling serang. Akibatnya seorang supporter terkena tebasan parang di bagian kepala. Meski supporter lain berupaya melerai perkelahian, tapi sayang tawuran antar supporter tak bisa dikendalikan. Polisi mengamankan tiga orang yang diduga pelaku penyerangan hingga mengakibatkan korban luka dan mengamankan dua buah parang milik pelaku. Anak-anak sekolah ada pertandingan futsal. Di sana penonton saling tunjuk, saling ancam, dia bawa berang, melupai korban. Kini ketiga pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Lombok Timur guna penegakan hukum lebih lanjut. Di Payakumbu, Sumatera Barat, pemirsa seorang pelajar SMK meregang nyawa akibat dikeroyok lima adik kelasnya. Salah seorang pelaku dendam lantaran korban pernah mengeroyoknya dan berkelahi dengan adik sepupunya. Lima pelajar SMK di Payakumbu, Sumatera Barat ini terpaksa berurusan dengan polisi usai mengeroyok kakak kelasnya. Korban yang terluka parah meninggal dunia. usai dirawat intensif di Rumah Sakit Ahmad Muhtar, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pengeroyokan ini dipicu dendam. Salah satu pelaku pernah berselisih dengan adik sepupu korban dan berujung dengan perkelahian. Sepupu korban kemudian mengadu dan meminta bantuan. Beberapa hari sebelum kejadian, korban bersama dua temannya terlebih dulu mengeroyok pelaku yang berselisih dengan sepupunya. Pelaku yang meneru dendam kemudian merencanakan pembalasan dengan meminta bantuan empat temannya. Pada hari kejadian, korban yang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan sepupunya di adang pelaku. Salah satunya bahkan menendang motor hingga korban dan sepupunya terjatuh. Korban tidak sempat melawan dan langsung jadi bulan-bulanan lima pelaku hingga terluka parah dan tidak sadarkan diri. Mertinya ketidaksenangan dari si pelaku ini karena sebelum kejadian mungkin ada permasalahan antara si pelaku dengan temannya. Kejadian tidak jauh dari sekolah ya Pak? Kalau untuk kejadian mungkin tidak berapa jauh dari sekolah. Jadi sekitaran, sekitar 50 meter lah dari sekolah, dari gerbang sekolah. Kelima pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Payakumbuh dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Sementara jenazah korban sudah dimakamkan tidak jauh dari kediemannya di kota Payakumbuh. Selain keluarga, sejumlah teman sekolah juga turut mengantar korban ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Sopi Rambulans ditahan akibat ugal-ugalan dan berbohong membawa pasien kritis. Realitas segera kembali dengan informasi selengkapnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.